Hai guys selamat pagi neneknya lagi minum air kelapa tadi udah tak bantu cuci muka ya guys ini kutilnya nenek masih merah guys sebentar lagi sembuh ya nek ya kasihan setiap hari diolesin obat terus jadi kalau sakit enggak tuh neneknya gak bisa ngomong ya emak, liatin aku aja disini juga kayaknya mulai ini loh tumbuh lagi nih kutilnya, keliatan gak guys keliatan ya masa nanti disini sembuh gantian disini jadi kutil itu tuh kayak flag umur gitu ya umurnya udah lansia jadi keluarlah flag-flag seperti kutil-kutil kayak gini, ini kan item-item ya guys tapi gak keras, beda, kalau ini ini tuh kayak, apa sih ya cuplak gitu kah, kalau bahasaku tapi kalau bahasa indonesianya apa kutil, tapi kutil yang keras gitu di luar alhamdulillah panas guys, tadi aku juga udah nyuci ya tuh ini jemur nanti kering panasnya cetar tadi aku udah selesai bersih-bersih rumah guys sekarang waktunya beresin ranjangnya nenek dulu ya nah ini aku mau ganti baju guys kemarin itu kan aku beli kaos banyak banget ya, terus tak bongkar tak liat-liat, ternyata ada yang kecil aku sebenernya beli ukuran XL tapi ini XL-nya yang kecil yang lainnya itu tuh gede-gede cuman ini ada beberapa potong itu kecil-kecil ukuran aku nih sebenernya dipake aku agak gede ya tapi yaudahlah tak coba aja ya guys ya aku belum pernah pake baju warna ungu jadi ini mau tak cobain pake baju warna ungu ya nah ini dia udah tak pake guys gimana, bagus apa nggak sih jangan lupa sisiran dari pagi belum sisiran guys nggak mandi ya, yang penting sisiran ganti baju, cuci muka ya nah ini guys, jerawatku jadi seperti ini parah banget ini udah berhenti sampai semingguan ya hampir semingguan lah terus aku udah pake Scarlett mudah-mudahan nanti cocok biasanya sih cocok kalo pake Scarlett kalian kalo pake skincare nggak cocok mendingan langsung berhenti guys jangan sampai jadi korban kayak aku aku nggak menyalahkan skincarenya ya tapi emang kulit aku yang nggak bisa nerima ya alias nggak cocok jadi buat kalian kalo pake skincare apapun kalo nggak cocok disetop keliatan nggak sih guys soalnya kena ini ya sinar dari luar ya coba tak zoom soalnya kemarin ada yang ngomong nggak keliatan kok mbak kalo lagi di vlog sebenernya banyak banget guys nih kalian bisa lihat nggak bintik-bintik kayak gini ini hitam tinggal bekas-bekasnya aja kemarin masih merah-merah itu masih tumbuh-tumbuh ya guys sekarang udah nggak tumbuh lagi Alhamdulillah terus tak pakein Scarlett biasanya kan aku pake Scarlett cocok guys mudah-mudahan nanti juga hilang ya ini tapi ya nggak segampang itu kalo ngilangin bekas hitam-hitamnya aku tuh baru sekali ini jerawatan separah ini guys tadinya tuh aku kalo jerawatan ya hal wajar lah ya walaupun banyak tuh nggak sebanyak ini ini tuh sampe leher-leher loh guys eh heran terus gua telahnya minta ampun banyak banget yang inbox suruh nyaranin pake ini itu ini itu udah guys aku nggak berani ini aja aku udah ketakutan soalnya kalo kita dipandang orang yang paling dipandang terutama kan wajah bener nggak aku udah burik malah ketambahan jerawat segini banyaknya kalo jerawat 1-2 sih masih oke ini segini banyaknya loh guys tuh aku aja sampe ngeri loh liat wajahnya sendiri sampe ke leher-leher ini ini alhamdulillah udah nggak tumbuh ya guys tinggal apa bekas-bekasnya aja hitam-hitam gitu kemarin itu merah-merah banget makanya aku beberapa hari nggak bikin konten karena liat wajahnya sendiri aja udah udah males guys terus udah ketakutan sendiri gitu kok jadi kayak gini separah ini gitu jadi bertanya-tanya gitu aku nggak menyalahkan skincare ya guys tapi emang kulit aku yang nggak bisa menerima jadi buat kalian kalo pake skincare apapun kalo emang nggak cocok mendingan di stop guys ya aku akhirnya awal-awalnya tuh ini guys cocok muka aku kan bagus ya banyak banget yang ngomong kok bagus mukanya emang aku cocok guys awal-awalnya tapi setelah pemakaian 4 paket hampir 4 paket ya itu malah jadi jerawatan terus setelah tak stop malah tambah banyak guys ya ini udah hampir 1 minggu nggak tak pakein lagi udah tak stop terus kemarin kan aku beli scarlet ya ini udah dari kemarin sore aku pake udah mending ya maksudnya tuh nggak tumbuh lagi jadi ini tinggal hitam-hitamnya aja guys jadi kayak jerawatnya tuh udah mati gitu ya tinggal ngilangin bekasnya aja ini yang hitam-hitam nggak semudah itu kalo ngilangin bekasnya guys jadi butuh waktu yaudahlah sabar aja dulu resiko guys ya sebenernya kalo mukaku bersih nggak perlu pake skincare lah aku juga males pake skincare skincare mahal guys terus resikonya kayak gini kalo nggak cocok ya jadinya kayak gini sebenernya kalo mukanya bersih udah nggak usah pake-pake skincare skincare-skincairan sih sebenernya cuman yang namanya juga perempuannya bukan merasa nggak bersyukur ya tapi kayak ngerasa insecure gitu loh guys kalo liat cewek lainnya gitu tuh kok putih bersih gitu tadi pagi aku udah pake ini sedikit keringetan nanti tak tap-tap aja pake tisu gitu soalnya kan musim lagi panas banget ya jadi wajar keringetan gitu kalo cuci muka sayang dong tadi belum lama aku sekitar 3 jaman yang lalu aku pake ini kalo dicuci mukain nanti habis apa ilang kalo dipakein lagi nanti pemborosan guys ya aku tuh mau ngajak nenek kesana guys ke depan sana tuh ke depan sana jadi sekarang ada acara kayak apa ya posyandu gitu pak ya kalo di Indonesia jadi nanti neneknya mau disuntik guys ya suntik kesehatan suntik apa namanya imunisasi pak jadi biar sehat gitu guys anak mau disuntik mau gak nanti nungguin nyonya dulu ya nyonya lagi cuci muka dulu guys bersih-bersih terus nanti neneknya mau pake masker ngambil masker dulu ya disini nih ada masker guys aku juga pake soalnya kan disana banyak orang ya kalo gak pake masker itu bahaya neneknya tuh sering banget disuntik hampir setiap bulan sekali ya cuman emang aku gak pernah kerekam karena disana ada dokter-dokter kan jadi gak boleh direkam gitu loh guys makanya aku gak pernah nge-vlog kalo neneknya mau disuntik ini aja kebetulan ya pake ini dulu ya nah neneknya pake masker biasanya kalo pake masker ya terus ngiler ilernya tuh ngendap disini gak apa-apa ya sebentar doang sebenernya neneknya tuh gak begitu suka kalo pake masker ngap gitu ya guys ya disini jam setengah sebelas nunggu nyonya dulu nyonya lagi bersih-bersih dulu ya guys ya hai guys ini neneknya udah tak masukin tadi alhamdulillah udah disuntik ya ini tadi suntikannya di sebelah sini guys tuh boleh dibuang ini tadi gak boleh dipencet-pencet ya jadi kalo gak ada darahnya boleh dibuang ama sakit gak oh kasian sakit ha tapi neneknya gak bisa teriak neneknya tuh sakit gak tuh ekspresinya sama aja kayak gini guys ya sama sehat-sehat ya ini tuh disuntik imunisasi guys kayak bayi minum dulu guys keringetan panas banget bismillahirrahmanirrahim tadi habis neneknya disuntik terus aku lanjut beres-beres dapur ya tadi nyonya juga disuntik meme berhubung meme ke taipei meme nya tuh kalo boring dia liburan ke taipei jadi pas waktu acara bakar-bakar itu kan ada temennya meme kesini ya dua orang nah jadi sekarang meme kesana main kesana nginep dari kemarin sore guys terus tadi aku kesana sama nyonya aja akhirnya nyonya juga gak suntik ternyata ikutan suntik juga terus nyonya naparin aku mau suntik gak aku ngomong gak mau aku tuh kalo disuntik nanti panas guys tadi aja dokter ngomong sama aku ya neneknya harus diminumin air putih yang banyak soalnya biasanya kalo suntik kayak gini tuh manasin gitu tadi neneknya suntik bukan vaksin ya guys tapi suntik imunisasi gitu jadi suntik kesehatan guys tadi dokter ngomong sama aku harus minum air putih yang banyak takutnya nanti manasin guys biasanya sih enggak tapi kan yang namanya dokter pasti ngasih ini ke kita gitu ya nanti kalo habis minum susu tak minumin air yang banyak sama itu nak mudah-mudahan sembuh tadi mau tak pegangin gak boleh katanya jangan dipegang jangan dipencet biarin aja yang penting darahnya gak keluar gitu tapi nyatanya gak ada darahnya aku mau makan siang guys tadi aku udah dibeliin pentang ya sama si bos nah ini pentangnya isinya apa guys wow ayam ada ayam panggang terus ini brokoli terus ini bawang bombay diongseng pake telur ya terus ini juga wortel diongseng pake telur tapi sayang aku gak punya sambel guys jadi sekarang aku tuh gak pernah nyambel biar ambeyanku agak sembuh ya soalnya kalo makan pedes ngaruh banget kemarin aku ngomong sama abang sih aku makan gak pernah enak soalnya gak ada sambel terus abang ngomong tak sambelin pak gitu aku ngomong ya kalo sempet ya boleh kalo gak ada waktu ya gak usah soalnya abangnya setiap hari juga kerja ya tapi gak pernah lembur sih sekarang gak ada lemburan katanya kalo kerja di pabrik gak ada lemburan gitu gajinya gak seberapa biasanya lembur terus sampe gak ada waktu kadang sabtu minggu juga gak pernah libur ya tapi sekarang sabtu minggu libur terus abangnya terus setiap hari juga gak ada lemburan pulang jam 5 gitu yaudah makan kayak gini aja gak ada sambel juga gak apa-apa ya yuk bismillahirrahmanirrahim sayurnya enak asin terus agak gurih-gurih gitu biasanya cuma asin doang ini ayam filet ya tanpa tulang terus dipanggang enak lho dagingnya lembut lumbunya juga terasa banget enak aku pake baju ungu kayak gini bagus gak sih guys tapi diliat cerah gitu ya pake baju yang berwarna aku baru sekali ini loh sebelumnya belum pernah aku pake baju warna ungu ini aja tadinya mau buat keponakan aku gitu guys tapi gak taunya ini ukuran aku keponakan aku tuh gemuk makanya aku beli bajunya gede-gede gak taunya malah ada yang kecil kita cobain pas padahal aku beli yang ukuran XL tapi ini kok kecil gitu jadi ini XL kecil ya guys ya kalau yang lainnya gede-gede beli oleh-oleh yang murah-murahan aja yang penting mereka tuh seneng enak enak selamat menikmati selamat menikmati udah segini aja ini bajunya basah sedikit kena susu gak apa-apa nanti tak kasih anduk ya terus neneknya biarkan istirahat dari tadi merem-merem terus Alhamdulillah guys waktunya untuk istirahat ini aku udah ngelar kasur ya tadi neneknya minum susunya lama banget soalnya tidur-tidur terus disini udah hampir jam 2 biasanya jam 2 tuh udah rebahan udah tiduran ya tapi ini baru mau istirahat nah jadi untuk video kali ini cukup segini aja ya terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye-bye